Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Oncufarm Sekarang saya sedang di kebun hidroponik saya Sedang mengecek tanaman Apa namanya sayur samhong ya Samhong F1 Ini saya menanam ada beberapa pohon Beberapa tanaman di kota hidroponik Saya menanamnya di box teropom bekas buah Dan ternyata tumbuhnya sangat subuh Sekarang kita lihat kondisinya bagaimana Mari kita saksikan bersama-sama Ini adalah samhong F1 Dan ini sebenarnya tempatnya terlalu padat ya Lihat ini Daunnya sudah saling menyilang-menyilang Padat banget Yang ini juga kepadatan Kemarin sini saya ambilin sebagiannya Karena full banget Dan ini campur dengan Pak Choi Ini ada Pak Choi Ini ada samhongnya Ini daunnya segar banget Nanti bisa lebih lebar lagi Ini masih baby ya Masih baby samhong Paling sekitar Seminggu lagi baru Bisa kita panen Sekarang Saya mau perlihatkan Bagaimana bentuknya Kita ambil satu ya Dia ini gampang patah Terus berhati-hati Nah Ini dia Ini ada sumbunya Supaya akarnya bisa menyerap air Dari dasar boxnya Ini bentuknya Ini bisa lebar-lebar daunnya ya Dan ini dia Warnanya tidak terlalu hijau Hijau kekuningan ya Tidak seperti sawi pada biasanya Dan dia sangat Krenyes-krenyes Gampang patah Kita masukkan lagi Jadi ini Di kebun hidroponik saya Di greenhouse mini Depan rumah ya Sudah bisa disayur Bisa untuk Ya untuk Sekali masak Pak Choinya udah Mulai besar juga Di pojok sana Juga ada samhong ya Sedikit Yang itu sebenarnya Yang dari sini Saya pindahin Nah ini ada kangkung Ini kangkungnya Sudah dipanen Sudah dipanen Dan ini Ada juga Belum dipanen Tapi malah Jadi akar dia Jenisnya mungkin Bukan jenis yang Bagus Nggak tahu Kok jadi akar Coba kita cek Air nutrisinya Waduh Ternyata tinggal sedikit Ya Nanti ditambahin Yang ini Tinggal sedikit Tapi nanti sore Harus segera Ditambahin Dengan nutrisi Yang baru Karena sekarang kan Musim kemarau Baru 3 hari ini Yang hujan Sebelumnya kemarau Selama 3 bulan Ternyata menanam Samhong itu Sangat gampang Sekali Daunnya itu Lebih lebar Daripada Daun pak choy Kalau pak choy Bentuknya Menyerupai sendok Lebar Sedangkan ini Lebih lebar Lagi dari itu Dan Lebih Renyah Lebih Renyah Dibanding Pak choy Diteguk sedikit Sudah Matah Itu Kalau yang Sampong ini Kalau rasanya Menurut saya Sama saja Sama-sama enaknya Apalagi Hidroponik Dia Renyah Karena dia Menggunakan Media air Oke teman-teman Demikian Kita Mengecek Kondisi Sampong Di Greenhouse Mini saya Ikuti terus Jangan lupa Like Subscribe Dan share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh